Halo titik balik saya terhati terhadap isu lingkungan, itu terjadi pada tahun 2016. Pada saat itu, saya bergabung ke klub selam dan pertama kali saya sangat excited untuk melihat kehindahan di bawah laut, koral-koral, dan juga biota-biota laut yang berwarna-warni. Namun ternyata pas pertama kali kesana, yang dilihat justru banyak sampah, kemudian banyak hewan-hewan laut yang mati terjerat sampah. Dan sebagai pemuda, saya merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini, terutama sebagai pemuda pesisir. Saya Diki, saya co-founder Gajalah Kebersihan. Di Gajalah Kebersihan, kami mengolah sampah menjadi peluang. Kami memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola sampah pesisir menjadi produk-produk bernilai ekonomi, sekaligus memberikan akses pekerjaan hijau bagi masyarakat untuk menciptakan laut yang bersih dan juga masyarakat yang berdaya. Tantangan yang kami hadapi saat kami memulai dan mengembangkan Gajalah Kebersihan, itu ketika kita sadar bahwa ternyata pendidikan dan penelitian saja itu tidak cukup. Kita juga ternyata butuh infrastruktur dan juga fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Melalui dukungan finansial yang diberikan oleh Gotoh, kami akhirnya bisa membangun fasilitas pengelolaan sampah, mulai dari pengangkutan sampah, pemilahan, hingga darur ulang sampah menjadi bentuk-bentuk penilai ekonomi. Selain itu juga kami bisa memberdayakan lebih banyak masyarakat pesisir, khususnya ibu-ibu dalam inisiasi SIMAMA, agar mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi agar mereka bisa lebih sejahtera. Dalam sebuah tahun pengelolaan sampah, tidak hanya mereka bisa menguruskan 100% penyakit yang diberikan di komunitas, yang menyebabkan menguruskan banyak masalah kesehatan, tetapi mereka juga bisa membuat 50 pekerjaan yang baru. Selain itu, kami bisa menguruskan bahwa setiap dolar yang diberikan, kami bisa menguruskan 1,25 dolar di balik untuk komunitas. Di mana saat itu kami diperkenalkan oleh Gotoh Foundation dengan jejaring EVPN. Dan kami dilibatkan dalam konferensi EVPN di Bali. Dari pertemuan di konferensi tersebut, kami akhirnya bertemu dengan para pengusaha-pengusaha dan bisa mendapat perspektif bisnis. Dan ini akhirnya bisa menginspirasi kami untuk membuat solusi yang berbasis bisnis juga. Dan akhirnya kami membuat produk Eco Roaster, yaitu sebuah ventilasi beton yang dibuat dari sampah plastik yang kami kumpulkan di pesisir. Kolaborasi antara pemerintah dan para wirai usaha muda penting, karena keduanya sama-sama memiliki kekuatan. Pemerintah memiliki keunangan dan lebih pengalaman dalam menyusun program dan kegiatan, sementara kaum muda penuh dengan gagasan dan inovasi. Nah, penggabungan keduanya akan menjadi kekuatan yang memang diperlukan. Kami senang ada sosok pemuda seperti Mas Diki dan organisasinya Gajalah Kebersihan di Provinsi Lampung. Bagi kami tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya bahwa isu sampah perlu pelibatan semua pihak, maka dari itu kami ingin menjangkau lebih banyak masyarakat lagi, terutama masyarakat kota yang juga tentunya punya peran dalam pengalaman sampah. Terima kasih.